Halo semua balik lagi ya dengan saya teman-teman di Trader ID nggak terasa sudah akhir pekan jadi seperti biasa ya akhir pekan kita bahas tiga waslet saham yang menurut saya untuk minggu depan bahkan untuk window dressing ya ini masih oke kalau menurut saya masih oke untuk kita tradingkan atau kita perhatikan tapi sebelum lanjut ke pembahasan disclaimer on seperti biasa disclaimer on video ini bukanlah acakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ini murni adalah analisa saya perbadi ya jadi silahkan nantinya dianalisa ulang kembali karena baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya Oke sebelum kita lanjut ke tiga saham yang menarik untuk diperhatikan kita bahas dulu tiga saham kita minggu lalu yang pertama itu Adaro nah Adaro terkoreksi seminggu ini Adaro terkoreksi tapi ya tapi kalau teman-teman yang ikut plan kita minggu lalu ya yang saya sarankan untuk cicil-cicil ya cuci saham ini sampai window dressing maka ada kemungkinan eh ada kemungkinan saham dan teman-teman di harga sekarang ini malah profit teman-teman ya kenapa akan karena mungkin kalau misalnya kita punya 10 juta di sini di harga minggu lalu kita cicil 2 juta karena turun kita cicil lagi 4 juta nah nanti kalau turun lagi kita cicil lagi ya seperti itulah trading teknik by cicil-cicil saham teman-teman ya karena kan ini kita tabung untuk window dressing jadi tekniknya itu dicicil-cicil dulu kalau dia turun ya maka kita buy lebih banyak lagi gitu nah ini menurut saya masih oke masih layak untuk di harga sekarang ini masih layak untuk dicicil teman-teman yang masih layak untuk dicil sampai dia nutup di sini di sekitaran harga 1.500an 1.550 nah stop lossnya teman-teman bisa set di 1.50 kalau plus 1.540 teman-teman lebih baik out dulu ya untuk saham adaro ini nah itu saja ya untuk saham adaro kemudian ada saham AISA atau ini saham sector customer goods teman-teman nah AISA ini seminggu ini juga juga turun teman-teman tapi belum kena cut loss belum kena area cut loss kita teman-teman yang belum mampu close di bawah area cut loss kita nah buat teman-teman yang yang metode bayang cicil seharusnya ya seharusnya eh floating loss teman-teman hari ini enggak enggak sampai 6 persenannya harusnya lebih sedikit ya kalau teman-teman pakai metode yang saya eh bilang yang lalu ya bilang metode cicil kalau teman-teman pakai metode cicil seharusnya eh pernah floating loss teman-teman masih masih tipis teman-teman dan menurut saya ini masih masih sesuai dengan plan kaya teman-teman masih sesuai dengan plan dan dari segi volume koreksinya pun tipis-tipis ya teman-teman jadi ini menurut saya masih oke masih oke masih layak untuk di-hold ya plan sama kalau nantinya close di bawah 26 banyak teman-teman eh out dulu dari saham AISA ini teman-teman ya Oke itu saja untuk saham AISA kemudian yang terakhir ada di SNG ini sama ya teman-temannya ini minggu lalu saya sarankan untuk nabung window dressing dan ini masih belum kena stop loss buat teman-teman yang udah cicil ini masih oke teman-temannya masih oke di sini dia kembali mantul di area supportnya jadi menurut saya ini masih masih oke masih layak untuk ditabung apa namanya sampai di window dressing teman-temannya dan dari segi harga CPO juga masih masih oke teman-temannya masih oke jadi menurut saya di SNG ini juga masih oke dan Aali ya Aali bisa dibilang Aali itu movernya di saham CPO baru hari ini nah cukup lumayan ya jadi menurut saya ini masih oke masih oke untuk di cicil teman-temannya metodenya cicil dulu karena window dressing masih cukup jauh teman-temannya dan ada yang namanya Halloween efek dan biasanya pada saat Halloween efek bursa saham itu rawan koreksi teman-temannya tapi biasanya tapi enggak selalu ya enggak selalu tapi biasanya rawan koreksi jadi untuk saat ini metode yang terbaik menurut saya cicil-cicil dulu ya sampai sampai terkena alia alia area cut loss kita kalau sudah break area cut loss baru ya teman-teman cut loss dan ada satu lagi kalau salah ya ada pegas pegas nah ini juga pegas ini saham blue chip dan saham langganan window dressing teman-teman saham langganan window dressing ini masih sama ya teman-teman masih sama masih boleh untuk di cicil teman-teman dan seminggu terakhir ini pegas ini BEP ya BEP enggak 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 kemana-mana dan dari segi volume konsultasinya ini menarik ya volume konsultasinya enggak 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 gede-gede ya tipis-tipis jadi pegas ini masih masih layak untuk teman-teman cicil ya sampai window dressing anggap teman-teman nabung untuk window dressing sama januari efek jadi menurut saya lihat pengkas ini masih masih menarik masih cukup oke oke baik itu itu saham kita minggu lalu ya minggu lalu karena kenapa saya sarakan cicil-cicil karena minggu lalu juga ihsg sedang berada di resistennya jadi seminggu terakhir ini ihsg turun turun 0,9% lebih ya dan turun 2% karena kan kemarin turunnya 1% dan hari hari eh sorry hari Kamis kan turunnya 1% dan hari Jumat tuh naik lagi 1% jadi ya indeks masih konsultasi teman-teman dan seminggu ke depan pun menurut saya indeks masih akan konsultasi jadi teman-teman bisa manfaatkan cicil-cicil saham yang masih bagus udah masih bagus dan udah dekat-dekat dengan supportnya oke baik itu saja ya untuk saham-saham kita minggu lalu nah untuk minggu minggu depan ya untuk minggu depan kita bahas tiga saham lagi yang pertama itu ada imjs ini cukup cukup menarik teman-teman cukup menarik kenapa ya karena dia pola konsultasi ini sudah di break ke atas teman-temannya konsultasi inform ini sudah di break ke atas dan breaknya dengan volume berikan dengan volume kemudian tiga channel berikutnya itu konsultasi tanpa volume teman-teman jadi menurut saya ya menurut saya dari segi price volume dari segi cat ini imjs ini cukup oke ya teman-teman bisa pakai metode lamsam di sini ya metode bayi langsung ya dengan risk yang menurut saya cukup oke risk reward menurut saya cukup oke risknya kecil teman-teman nah kalau teman-teman set redimplen ya teman-teman bisa bayar harga sekarang ya di 484 ya misal teman-teman bayar harga sekarang ya di 484 misal kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di sini di 472 ya atau di bawah 472 nah di 468 atau 466 ya itu risknya tipis ya 3 persen 3,3 persen kemudian rewardnya teman-teman bisa set di sini yang pertama ya yang pertama teman-teman bisa set di sini di 526 ya di 526 itu rewardnya 8 persen itu risknya masih 1.2 ya kemudian kalau nantinya 526 yang 50 diberi ke atas maka tarif berikutnya untuk imjs ini bisa saja ke sekitar 600 lagi ya jadi itu sekitar 24 persen jadi secara risk to reward rasio imjs ini menurut saya masih masih sangat menarik teman-teman masih sangat menarik press volume juga masih oke jadi imjs ini masih masih oke menurut saya sorry ya teman-teman ya kalau ada bunyi hujan di luar ya karena di Bali saat ini hujan teman-teman oke yang berikutnya ada saham Esa surya Esa perkasa nah Esa ini ya Esa ini kalau kita lihat dari segi tren ini trennya masih sideways masih sideways disini ada down trend minor ya down trend minoran sini ada konsultasi konsultasi dan konsultasi informenya ini ya konsultasi singkat ini sudah sudah di break ke atas ya teman-teman sudah di break ke atas dan breakout dengan dengan volume yang meningkat signifikan teman-teman kita lihat disini volumenya meningkat signifikan dan kemudian beberapa seminggu ini ya seminggu ini dia turun tapi turunnya tanpa volume ya ya itu lagi turunnya tanpa volume dan posisi sekarang sedang berada di supportnya dan juga support MA200 dan kalau kita tarik trendline minor ini juga tepat di trendline nya jadi kita bisa hapus dulu jadi kalau menurut saya Esa ini cukup menarik ya cukup oke cukup menarik dan teman-teman bisa bayar harga sekarang ya menurut saya teman-teman bisa bayar harga sekarang di 334 ya 334 risknya kecil sekali teman-teman teman-teman bisa set stop loss di bawah sini di bawah 316 beberapa tik di bawah 316 itu risknya hanya sekitaran 5,3% kemudian rewardnya teman-teman bisa set di resistennya ini di 24% jadi secara risk to reward ratio untuk saham Esa ini menurut saya cukup menarik ya teman-teman oke kedengaran sekali ya menurut saya ulang deh kalau enggak kalau mengganggu sekali saya saya buat video ulang besok-besok ya oke itu untuk saham yang kedua kemudian yang terakhir ada saham BPNI atau saham bank BNI ini saham blue chip saham bagus teman-teman saham bagus cuma ini kan naiknya sudah terlalu signifikan dan sebelumnya saya sudah pernah bahas saham ini ya masa bahasa ini saya sarankan untuk cicil bayi di area 7000 sampai 6700 6600an ya sampai sini di area 6600 menurut saya area cicil bayi yang menurut saya cukup cukup menarik ya untuk saham BPNI ini nah kalau teman-teman mau cicil bayi dari harga sekarang ya misalnya teman-teman mau cicil bayi harga sekarang sekarang harga 7000 ya teman-teman bisa yang pertama ya untuk amannya teman-teman bisa set stop loss disini ya di bawah 6400 rewardnya teman-teman bisa set di 9000 ya ini untuk untuk long term ya teman-teman untuk long term bisa set di 9000 atau di 8500 tuh eh pernah resisten psikologis untuk teman-teman untuk saham BPNI jadi aku buat teman-teman bisa ditentukan sendiri ya riset disini yang pasti riset teman-teman tahu rewardnya teman-teman bisa tentukan sendiri ya untuk saham BPNI ini dari segi price volume ini masih oke teman-teman masih oke ini koreksi wajar ini koreksi karena naiknya juga cukup sudah cukup tinggi jadi menurut saya ya menurut saya BPNI ini masih layak untuk dikoreksi ini masih layak untuk ditabung untuk window dressing nah buat teman-teman yang udah bayi dari bawah sebelumnya kan kita udah pernah bahas disini ya waktu dia breakout disini pernah saya bahas ya nah buat teman-teman yang udah bayi dari bawah yang mau averaging ini masih oke teman-teman masih oke atau yang mau taking profit juga nggak apa-apa ya papa karena sudah profit bisa tadi secara saham lain kalau teman-teman yang mau masih yang masih mau averaging up saham ini menurut saya juga masih masih cukup menarik teman-teman masih cukup menarik nanti BPNI ini akan patah trend jika dia mampu jebol dari sini dari 6300 ini supportnya ini jika nanti jebol maka bisa dibilang BPNI terkonfirmasi trendnya patah oke ya itu saja pembahasan kita hari ini sekali lagi mohon maaf kalau ada bunyi rintik hujan ya karena di Bali tadi sempat hujan teman-teman ya oke itu saja ya pembahasan kita hari ini kalau bermanfaat eh silahkan untuk Klik tombol like comment maupun subscribe teman-teman ya selamat malam selamat berakhir pekan